Halo Nuklis123 lagi disini dan ya hari ini bakal bahas deck Agroon Vimex Nah, Pokemon Agroon Vimex sendiri adalah Pokemon yang sudah sangat lama sekali rilis Kalian bisa tau dari logo Vimexnya ya Jadi ini Pokemon Vimex dan waktu jaman rilisnya dan masa kemasan Pokemon Vimex Pokemon ini sama sekali tidak bisa dibuat main Bahkan ketika menurut aku buruk sekali performanya Tapi di Metal sekarang yang sedang ngebuff Pokemon besi atau Metal Karena adanya metang ini ya Jadi otomatis Agroon Vimex ini akhirnya punya deck yang lebih proper dan akhirnya bisa dimainkan Walaupun menurutku deck ini dan Pokemon ini levelnya masih level casual play ya Bukan ranked atau meta play Jadi kita langsung mulai saja guide dari deck Agroon Vimex ini Pembahasan pertama, gimana budget dan keuniversalan dari deck ini Kalau dari segi budget deck ini mahal sekali Karena kamu perlu Pokemon Vimex dan Pokemon V Masing-masingnya 3 kopi dan kamu bisa lihat disini Harganya Pokemon Vimex itu 1000 Berarti butuh 3000an Terus Pokemon V-nya 750 Jadi sekitar 5000 kreditmu habis buat deck ini Yang menurutku performanya tuh casual play ya Bukan meta play atau ranked play gitu Jadi kalau uang kalian sedikit Jangan sekali-sekali buat deck ini Sebenarnya aku membuat deck ini karena ya aku suka Pokemon ya Agroon Vimex saja gitu Jadi aku mau mainin sama pake deck ini gitu Dan untuk keuniversalannya Deck ini tidak universal sama sekali Karena Agroon Vimex sebagai Pokemon utama kita ini Ya kombonya dan satu-satu combo yang paling available dan bagus Ya sama metang sekarang gak ada lagi gitu Kita langsung mulai pembahasan kedua Yaitu gimana cara main deck ini dan gimana performanya Untuk cara main deck ini cukup straightforward Tapi kita harus kenalan dulu sama Pokemon penyerang utama kita Agroon Vimex ini Pokemon Vimex dengan HP besar 330 Kita sudah jarang lihat angka HP sebesar ini sekarang Terus punya dua attack Attack pertamanya Cracking Storm Tiga energi 150 Lalu efeknya apa? Kok bisa buang satu kartu dari atas decknya musuhmu gitu Habis kamu nyeram pake serangan ini Lalu serangan kedua Max Take Down Jadi ini serangan Vimexnya Besar banget ya energinya 5 5 energi dan damage-nya pun gak begitu besar Udah 5 energi cuman 270 lagi Jadi biasa aja sebenernya ya Serangan pemungkas dari Pokemon ini Lalu punya efek yang berdampak negatif Terhadap agroon Vimexnya tuh sendiri Karena abis kamu nyerang sama serangan ini Agroon Vimex tuh bakal kena 30 damage gitu Jadi ada recoilnya Nah terus ya cara ngebuff serangan sebanyak ini Yang energinya sebanyak ini Tentu aja dengan metang Jadi gameplaynya mirip sekali sama Gelga Vistar Dia pake metang Kamu pake 2-3 nanti di arena Punya ability metal maker Dengan ability ini kamu bisa buka 4 kartu dari atas deckmu Lalu kamu bisa tempelin Sebanyak apapun energi metal yang kamu temuin disana ke Pokemon Yang ada di arena sesukamu ya Jadi kamu boosting aja ke agroon Vimex gitu Jadi misalnya kalo musuh itu Bisa langsung ko sama max take down Ya langsung kamu max take downin aja Tapi kalo musuhnya gak bisa ko Misalnya juga main sesama Pokemon besar Kamu mungkin pake cracking storm Atau cracking storm dulu Baru max take down Karena ya max take down ini Kemungkinan gak bisa kamu lancarin Di awal-awal ya Karena pake lima energi nih Walaupun sudah ada metang gitu Tapi tetep ada chance untuk kamu bisa langsung max take down Di turn kedua Misalnya secara ajaib Kombumu bisa jadi gitu Tetep ada chance itu Lalu sesekali Kamu bakal butuh bantuan Pokemon Rizer Attacker Dari Zamasenta Dia punya serang retaliate 100 damage Plus 120 Kalo ada Pokemon kita yang ke ko Di turn sebelumnya Jadi kamu gak perlu mainin Dua kali Argon Vimex Secara terus menerus gitu Jadi mungkin sleepin aja Sesekali Zamasenta Soalnya ya Kamu tau kan Pokemon Vimex Sekali di ko Matinya Ngambil 3 price card loh Itu kan berat banget Jadi sesekali kamu harus masukin Zamasenta Lalu Mew Terakhir Mew bisa kamu gunakan genome hackingnya Untuk niru serangan Pokemon di aktif Jadi kalo Pokemon di aktif Itu serangannya worth itu Tiru-tiru aja Terus ability-nya Kada-ada yang juga Ngeperlu Kalo misalnya Draw kartu ke handmu Atau ngambil kartu di hand Dari deckmu ke hand Sampai ada 3 kartu di hand Gitu Lalu Performa dari deck ini Performa dari deck ini Seperti yang bilang Casual play Jangan dimainin di ranked Atau bahkan turnamen Tidak cocok sama sekali Karena ya Sekarang itu deck Metal yang paling bagus Itu pertama ya Sampai sama Dialga Vistar Gak ada yang lain Gak ada yang bisa ngelain Ngapain kamu Mainin Dialga Ngapain kamu mainin agron Daripada Dialga gitu Kalo ada di rank Itu Bingung aku Kokomil itu Jadi ya Main sama dialga aja Kalo mau main di rank Pembahasan terakhir Gimana komposisi Pokemon di arena Seperti ini Di turn pertamamu Kamu harus setup Seperti ini ya Satu agron Udah langsung ada di depan Kalo misalnya ada di bench Kamu harus masukin dia dulu Di bench Nanti tinggal di switch Posisinya Pakai retreat cost Nah itu Masukin satu agron aja Udah cukup Menurutku Gak perlu dua Karena agron Ini HPnya tebal banget Jadi Agak sulit ya Di wandet keo Apalagi di awal game itu Jadi satu agronnya sih cukup Yang lebih kamu pentingin itu Buildumnya Karena kamu nanti Perlu menurutku Tiga metang Jadi kamu harus setup Tiga buildum Dua buildum itu bagus Tapi gak aku rekomendasikan Main tiga aja Apalagi Kalo kamu mau pake Serangan keduanya Dari agron VMAX nya Nanti ya Yang perlu lima energi itu Jadi perlu banget Untuk nge setup Paling gak Tiga metang gitu Eh Awalnya ya Tiga buildum ya berarti Lalu pake Radian Green Ninja Lumayan Buang satu energi Terus nyari dua kartu Jadi Kamu boleh cari-cari Sedikit kartu Dari ability nya Green Ninja tersebut Jangan takut Untuk buang energi ya Kamu bawa empat Suprot disini Jadi buang sesekali Atau dua kali Di awal game Itu gak apa-apa Terus nanti Tinggal dievolusikan Dengan berjalannya Waktu Si agronmu Jadi agron VMAX Lalu buildum Jadi metang Kita bawa hyperaroma Disini Jadi kamu setup Tiga buildum Terus nanti Kalau kamu untung Kamu bisa dapet Hyperaroma Kamu langsung bisa Cari tiga metang Jadi langsung Kami evolusikan Semua gitu Makanya aku pake Hyperaroma Lalu free slot Free slot itu Dibuat apa Kamu setup dulu aja Sama senta Jadi ketika agron VMAX Itu mati Kamu setup dulu aja Sama senta Tapi kalau mau Main adu Ketahan gitu ya Main setup Agron lagi aja Gak apa-apa gitu Di free slotnya Jadi main full 2 agron Tapi Menurutku Agron Sama senta Agron Gitu aja Jadi supaya musuh Tidak langsung Bisa menangin game Waktu Nge-KO 2 agron Mulangsung Karena langsung Kami Nampreskan Jadi ya Kita langsung Coba aja Deck ini Di casual Oke Masuk langsung Di gameplaynya Kita akan Maju kedua Sayang sekali Waduh ini harus Taruh Mio Oke Lalu nya dragapult Oke Mungkin cukup Suslit Tapi rasanya Bisa Duh Dragapult Anjir Dia mau ligain Tiga kali Nice Dragapult berarti Harus Serangan Pertama Serangan Itu Berarti Harus Oh Wt Dia main Caramander Berarti Ini dragapult Cari Search Oke Cari Search Berarti Mungkin Aku Bisa Menganfaatin Mio Kita Teta Aja Oke Akron Masuk Sini Waduh Ini Kartu Enggak Ada Yang Mau Buang Oke Udah Bisa Buildup Semuanya Ini Disini Ini Mundurin Langsung Oke Ku Buang Ini Aja Karena Aku Bisa Seprat Untuk Ambil Ini Bell Dump Jadi Bisa Triple Bell Dump Langsung Enggak Mau Buang Soalnya Dimetang Disini Terus Enggak Mau Kiyono Juga Udahlah Ku Berhenti Aja Sip Seperti Metang 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 Mungkin Ya Berarti Next Turn Support Evolution Metang Professor Research Oke Dia Skip Ya Chip Turn Oke Jadi Mungkin Kita Bisa Dapat Kill Pertama Disini Karena Dia Skip Setup Kurang Bagus Dia Berarti Artinya Apa Kartu Dianya Itu Sampah Ya Mungkin Berarti Professor Aja Dizian Yono Oke Masuk Sini Evolusi In Bentar Buang Dulu Oh Uh Hoki Banget Itu Anjir Oke Let's Go Aduh Hoki Tapi Bau Anjir Waktu Pake FB Oke Nes Langsung Dua Masuk Disini Langsung Isi 5 Buat Nanti Next Ternya Langsung Bisa Mastiin Oke Oh Satu Satu Aja Gosa Aku Bisa Nempel Satu Energi Dari Sini Terus Kita Consil Oh Sudah Consil Card Hati 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 Cracking Storm Nanti Dragabutnya Langsung Nyerangnya Pake Ini Max Takedown Walaupun Tidak Mati Tapi Yang Jelek Dari Agro Vaxing Demiknya Tanggung Coba Dia Dapat Angka 280 Itu Paling Gak Vstar Itu Ketemu Dia Udah Oke Dia Menyerah Jadi Langsung Masuk Di Game Berikutnya Kita Langsung Masuk Di Game Play Ya Wart Star Bell Dume Oke Kita Maju Kedua Lagi Harusnya Maju Pertama Yang Bagus Tapi Udah Karena Kita Langsung Pake Professor Research Sini Sini Rasanya Aku Poke Gear Dulu Karena Kalau Aku Dapat Iono Mendingan Aku Iono Professor Reset Daripada Harus Buang Metang Sama Sama Senta Atau Langsung Professor Reset Aja Yaudah Gitu Aja Toh Kita Punya Empat Trot Gitu Energi Itu Ku Buang Juga Karena Aku Oke Ini Deck Blastoise Mungkin Blastoise Ya Blastoise Ex Waduh Ini Bahaya Ini Dia Bisa Ngesnap Ini Pake Radian Green Oke Waduh 2 meter Lagi Bentar Berarti Dapatnya Professor Research Iya Berarti Mau Nggak Mau Buang Ini Semua Apalah Nanti Bisa Korot Oke Nice Paling Nggak Jadi Agron Bisa Bisa Agron Terus Next Metang Lagi Terus Dia Tinggal Berharap Aja Ini Nggak Kena Snap Ya Dia Udah Buang 3 Energi Eh Tapi Dia Belum Setap Palkia Jadi Nggak Mungkin Dia Bisa Ngesnap Di Next Karena Nggak Mungkin Tiba Tiba Energi Kerajan Green Jangan Kalau Nggak Ada Palkia Oke Ini Blastoise X Dia main Energy Retrieval Mau Apalagi Aku bahkan Nggak lupa Blastoise X Oke Berarti Kita Melawan Pokan Besar Pokan Besaran Pokan Besar Oke Berarti Iya Berarti Sama Sentam Mungkin Kupake Oke Dia Ngemis Lagi Nice Nggak Nyerang Lagi Blastoise X Wuh 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 Metang Waduh W2 Let's Go Berarti Satu Agron Satu Beldum Beldum Tarik Mundur Ini Terus Evolusi Rasanya Mio Nggak Kepake Blastoise Apa Yang Bisa Tidur Dari Blastoise Iya Kan Iya Nggak Bisa Nggak Usir Prof Lagi Super Abjilas Ambil Lagi Metang Sama Senta Kita Oke Boss Simpan Ya Bu Next Turn Ong Grown 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 Metal Metal Maker tracking storm nah 120 damage buang energi dari hand maksimal 2 ya berarti tebaan kubetuh oke soalnya sama sentasi aku maunya selanjutnya pake sama sentasi ketika agron ku mati aku maunya sama sentasi arpen oke berarti arpen itu mungkin dia pake retrieval land lagi lagi berarti kemungkinan di 280 ini si agron tapi kalau di next turn aku gak bisa dapet agron vmax eh gak bisa dapet sama sentai yaudah aku pake agron ini ya aku masukin ke arena aduh pake mimikyu oke gak apa sih kalau ada mimikyu masih ada sama sentasi masih bisa tenang retrieval ya 280 damage dungan spangpang oke nice 80 jadi oke nice eh metam ke bawah ke bawah ya ke yang bawah ke mental maker lagi tuh ya waktunya bench pokemon oke rock slide nya juga lumayan tak down oh iya aku sampe belum masukin bell doom ku oke oke apakah dia punya cara untuk naruh energi lagi di hand nya soalnya kalau gak ada dia gak bisa nyerangan ini kan harus sembuhkan energi dari hand dan kemungkinan next turn pun dia tetap mati sebentar aku hitung dulu ya kok gak mati ya kalau aku oh korceran pake merah silestrek sih yang butuh 5 energi lagi wuhu oh dia dapet mutun vessel yaudah apakah kita bisa dapet 3 energi itu dari 2 metang ini aku rasa bisa ya ntar energi ku aku buat 15 ku pake 2 udah di trash terus nanti ada ini 5 7 harusnya masih ada 6 ya berarti sekitar 6 bisa nge-heal lagi eee iya oh nice terpati yono berarti yono aja lumayan kalau dapet rot kan oh nice betul nice dapat rot hmm ndak 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 eee iya nice kita butuh energi full energi disini aduh ini harusnya tadi kok build disini coba kalau 3 metang masih dapet ini kalau ini dapet 1-1-1 aja udah enak ini oke nice berdua berarti aman ya kita ya nice nice ini boleh satu lagi oke masih dapet good 5 satunya simpan aja ini dia gak mau aku pakai oh wait oh wait oke oh mungkin bakal kuisi ya kemetang soalnya dia pasti next kan mikyu gitu sementara aku bisa nyerang pakai beam udah mati itu mimikyu musimersilat marsilat split gila boros banget itulah gak enaknya ground ya serangannya tuh dimensi besar tapi gak besar-besar banget tapi yang besar tuh energinya oke kalau gini caranya aku dapet boss mungkin kalau dia set up square tau bakal aku boss langsung enggak mau jadi aku enggak belastos lagi soalnya ngeri tebel oke pakai cape berarti dia sadar ini dipasangi cape sama dia supaya nanti beam gue ini gak wanit ke dia terpintar juga oke enggak apa-apa ini aku mengambil sama sentaku kok enggak ada sama senter pesan tadi ada aduh aduh enggak dapet satu energi please aduh masih enggak dapet oke percobaan ketiga nice dapet oke tarik mundur wow gila mundurnya empat enggak pake metang 120 jadi enggak apa next turn dia juga tetap mati next turn gue sementara next turn dia enggak mematikan buat aku metang gue enggak bisa digunakan oke kayaknya nyerah dia enggak punya caranya oke aku menang karena dia enggak punya pokemon lain ya udah set set sama scene telat banget udah lanjut di next match masuk di game yang ketiga semoga kita bisa maju pertama aduh anjir aku maju kedua terus ini jelek lagi hasil kartunya tapi ini kalau kasih kartu basic satu bagus kita ngelawan deck apa ini 2 build doom oke dan kita maju kedua berarti kayaknya aku langsung iono deh eh langsung profesor reset supaya bisa nyari lebih banyak kartu ini aku buang buang banyak pokemon itu enggak apa apa ya di awal ingat kita bawa empat trot santai aja baliknya gampang kedek rasanya bakal ku buang semuanya termasuk energi oke giratina tanggung banget ya giratina 270 padanya giratina 280 60 alah berarti berarti cara main kita to hit to hit cracking storm cracking storm itu enggak usah pakai max tak down terus ya nanti bisa pakai sama silpa oke syupet beti barnet ini ini main DKP ini kok ini loh 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 gilatina dibasangin forest stone berarti enggak main attack pamukasnya yang bisa langsung 1 hit keapun which is very good karena kita main bukan besar jadi argon vmax kok enggak sekali mokul mati saya kan damage selain star equal itu paling besar cuma 280 jadi enggak mati nih si agron oke wait wah dia oh berarti ion udah kalau gini caranya tuh kan aku lagi aku dapetin agron dulu aja buang profesor cari ini dia ambil forest stone tapi enggak dia enggak ngelakuin apa-apa jangan pernah forest stone habis itu enggak masang apa-apa ya karena bisa langsung kuyono percuma forest stone yang diambil balik lagi ke deck oke nice radian green ninja enggak 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 dua build aja eh tiga build aja dulu biar next itu pasti gitu langsung menyerang kita soalnya ada poke gear kalau poke gear bisa dapet professor enak banget ya oke oresistomu enggak kepake tadi mampus super berarti jadi banet ix banet ix itu aku lupa tegaknya oke konfi lho orang ini main deck los book tapi pake forest stone tapi pake banet atau super aneh sekali oke kita lihat aja arven present tadi udah pake arven deh kok pake lagi arven ya enggak ilusi gue oke itu ekspek gak berguna itu nanti bakal aku jelasin kalau dia pake dia pake aspect yang kurang berguna menurut banet oke banet nya bisa bagusnya banet bisa kita wanit 270 kan mungkin kita bakal ngincar banet nya oke kayaknya dia malah pake banet nya survival breeze thrusting darkness oke ntar oke sama senta masuk wah oh iya sih aku gak bisa pake pake kiri gak bisa pake kartu item lupa aku sama attack control ini yono dah yono oh oke jadi nice ya kita bisa nyerang ini eh oh iya gak bisa pake berharum maku walah yaudah berarti ya build doom nya ini harus mati dulu ya nah ini survival breeze ini pokoknya nyegah musuh tuh menyegah pokemon yang ketempel sama survival breeze ini buat wanit ko gitu jadi kalau misalnya serangan itu ngebuat wanit ko jadi kayak misalnya ini serangan max tak daun ku ke siupat eh kebanet itu kan harusnya wanit ko kalau dia dipasangi survival breeze itu enggak tapi jadi eh gak mati tapi hp-nya sisa 10 gitu jadi ya menunggu gak guna tinggal aku dua kali cracking storm juga selesai apalagi kalau main deck spread ya kan sudah kan bisa lukai dulu gitu banit nya jadi itu mati survival breeze ini sudah enggak berguna soalnya kan sudah damage atau 20 damage sudah enggak ada gunanya betul ini oke frosting darkness lagi iya ini oke berarti harus memberanikan diri enggak sih aku masih mau nyebut nah berharoma entah kenapa yono lagi dah please lah metang keluar lah nice akhirnya keluar please satu energi satu energi saja satu energi sudah cukup buat ke bell doom berarti bell doom nya mati ya bell doom nya mati terus next turn miu rasanya kepake deh soalnya kan itu aku bisa niru serangannya geratina nah ini eh kenapa ini lost impact juga 280 kan jadi geratina kayak wanit geok jadi enggak usah agron vmax jadi mendingan aku pasang miu pasang zamashenta pasang agron udah gitu aja di deck ini aku mau melihat miu lebih sering digunakan ya dia dia mungkin bakal everlasting darkness lagi terus berduk mati terus nanti ku bales banet nya aku wanit ko sama max tak down dia majuin geratina mungkin enggak langsung pakai miu bakal karena kan geratina enggak bisa bunuh agron ku ini tapi agron ku mati dulu habis itu majuin sama sentah dia bisa mungkin dia nanti nanti geratina cadangan lagi kan baru saat itu baru miu ku pakai buat nutup game ini jadi penutup aja oke road kuda ada berapa road kuda muka road kuda belum pakai sama sekaligus aduh enggak bisa item lagi lupa kenapa usah lupa ini profesor dulu oke ini kalau sama enggak dapat energinya keterlaluan sih nah gitu loh mantap ini sama sentah dulu aja vum vuk vuk 280 eh 270 oh iya aku lupa dia punya bracelet aku enggak fokus sampai aku lupa sendiri sama bracelet sama bracelet musuh aduh oke dia trainer card oke aku punya 4 trainer card berarti 240 oke belum mati untungnya belum mati saya tau gitu aku serang pakai cracking stomach jadir tadi masih bisa menang masih bisa menang walaupun tadi walaupun tadi agak nge-weef tapi nge-weef nya gak begitu parah lah oke ini giratina iya kayaknya dia nge-all in ke giratinanya kalau dia nge-all in ke giratinanya mungkin build mio aja bingung 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 aku mau nge-weef atau sama santa lantar atau main aman ntar aku main aman aja aku undurin tuh si akron nah aku serang aja sama-sama santa gitu tentu mati akron aman nah iya mendingan gitu ya ntar ntarinya bingung aduh udah gak ada med gak ada bell doom lagi ntar ini kalau dapet energi oh dapet 3 oke berarti gua ajar aja tuh giratinanya sama mio kalau dapet 3 oh gini lagi ok karena ada boss iya deh nge-cet boss genome hacking nah nih buat kalian yang gak pernah ngeliat genome hacking kayak gini set buang 1 1 udah oke set set next tinggal mundur mio nya ganti serang sama-sama santa udah mau menang gimana banet iya banet ini kuserang atau kuserang sama everlasting darkness aja biar sekalian dia gak bisa pake item di next turn iya gitu aja deh sekalian aja oke dia pake mio oh mio apa sih bisa kuantio sama-sama santa sama ground yang aku bingung itu kenapa dia tadi pake forestless stone itu udah tau main degradina tapi pake forestless stone bos masih ada dua oke agron kita enggak apa apa ya mendingan ku tiru aja frosting darkness biar dia gak bisa pake item next turn oh dapet yono udah kugas ini buat menghabisin cek aja with cek oke yono oke kartumu sisa dua ayo next turn gimana kembalin roadnya energi semua ya full energi biar kita bisa naik charge sama sentanya pasti dapet lah nah dapet satu energi set agron ini masukin atau enggak jangan lah genome hacking yep bub mati next dia gak bisa pake item k oke ada energi jadi mungkin aku bisa pake agron lagi ada energi sama ada sprat pake aja lah so dia kan kemungkinan besar gak nyerang gitu masa dia nyerang mu ke mu gitu kan dia meniru serangan apa jadi itu mati sama sendel aku nyerang tapi enggak mati ke dia iya jadi menyenang ngebel agron aja buat next turn 28 57 oke tapi ini cukup unik ya dia ngomboin banget sama giletina sebenernya ngomboinnya masuk akal sih tapi sulit untuk terjadi soalnya kan banget bagusnya dipake di awal sementara di awal tuh main degloss box harus pake konfi teruskan nah itu yang masalah itu disitu kalau secara energi itu nyambung bisa lihat main energi psychic si giratina juga main energi psychic oke ini kumundurin aja udah berdua road road nya telat banget ini berarti yaudah agron aja energi ya satu energi ini metal maker oh iya ini coba lihat ini hyperaroma yang mau kutujuin sama kamu hyperaroma itu gak bisa ambil poken vmax karena poken vmax itu evolusi dari poken basic yang yaitu poken v dan kamu kira itu bukan basic dan satu enggak poken vmax itu poken vmax poken vmax itu bukan pokemon state satu jadi kamu gak tau gitu kamu gak bisa cari hyperaroma ke pokemon vmax gitu buatnya pokemon v ke pokemon vmax kamu cari 200 200 ya oh 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 hoi waduh merci listrik waduh Nis Oke tapi enggak matikan kecuali nyerang pakai ampres ya Oh dia serang pakai retalia toke janya pakai retalia jualan pakai Mio Moke yang kita butuhkan hanya nih akronnya Oke dia nolotambah serang aku kamuion walaupun jadi satu kan aku takut atau ada Mio nih satu energi lagi eh oke kita dapat agron yang menang sini kenapa aku masih takut aku comeback ya eh waduh energinya dua lagi eh w oke energinya udah cukup ya berarti tinggal full aja ini aku pakai radian green jadul ability-nya enggak deh enggak pakai restart dulu karena berdua besok nah oke udah menang kita Max tak down untuk mengakhiri game pes ya udah terima kasih karena sudah menonton semoga kalian paham terkait kartu Pokemon agron VMAX beserta decknya dan kemas ada yang bingung silahkan taruh aja pertanyaan di kolom komentar di bawah terima kasih karena sudah menonton pinjainya udah sampai jumpa ya udah